Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis syariah ini merupakan pertemuan keempat dan kelima, jadi pembahasan kita kali ini, di video ini akan membahas mengenai materi di bab empat dan pertemuan kelima baik, materi ini akan membahas mengenai transaksi-transaksi dalam bisnis syariah dimana di dalamnya akan membahas tentang maisir, goror, riba zolim kemudian halang-haram dan lain sebagainya dan beserta contoh-contohnya jadi, mohon disimak karena ini cukup penting bagi prodi manajemen haji dan umroh, kenapa? karena nantinya kalian akan menjadi praktisi dalam bidang haji dan umroh yang di dalamnya tidak hanya mengenai ibadah namun juga banyak mengenai muamalah transaksi-transaksi bisnis di dalamnya maka maka prinsip-prinsip ini harus juga dijalankan dalam berkegiatan di bidang haji dan umroh baik, selanjutnya nah, sebelum melangkah dalam melakukan setiap transaksi di dalam ekonomi dan bisnis maka perlu diperhatikan apakah ini merupakan transaksi yang halal atau transaksi yang haram nah, disini ada diagram yang saya coba buat dimana transaksi halal satu-satunya kunci yaitu caranya harus halal dan objeknya juga harus halal lalu bagaimana jika caranya haram kemudian objeknya halal maka transaksinya yang ini B transaksinya haram lalu bagaimana jika cara mendapatkannya itu halal kemudian objeknya haram apakah halal no transaksinya menjadi haram apalagi jika caranya haram kemudian objeknya juga haram maka transaksinya haram satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan transaksi itu menjadi halal dan bisa dilakukan yaitu caranya harus halal kemudian objeknya harus halal nah cara menentukan halal dan haram ini bagaimana bagaimana langkahnya adalah dengan mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang dalam berkegiatan ekonomi nah kembali ke asal hukumnya jika kalian sudah mempelajari fikihnya nah fikih ibadah dan muamalah itu cukup berbeda dimana fikih ibadah asal sesuatunya itu berasal dari haram haram kecuali ada perintah melaksanakannya kemudian jika muamalah itu asal sesuatunya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya nah kemudian dalam fikih ibadah harus ada selalu hati-hati dalam setiap fatwanya kemudian dalam muamalah itu justru lebih mudah dari fikih ibadah dalam pembuatan fatwanya kemudian fikih ibadah tidak rasional banyak melibatkan tentang keimanan dan kepercayaan ketakwaan dan lain sebagainya kemudian fikih muamalah itu bisa dirasionalkan bukan berarti tidak bukan berarti tidak melibatkan keimanan namun hal ini dalam hal ini bisa dirasionalkan bisa dipikirkan oleh manusia kemudian fikih ibadah itu stagnan atau statis nah fikih muamalah berkembang mengikuti perkembangan zaman kemudian fikih ibadah itu porsi istihatnya sedikit sedangkan fikih muamalah porsi istihatnya besar kenapa perbedaan itu dilihat dari hukum asalnya yaitu hukum asal dari ibadah segala sesuatu itu dilarang dikerjakan kecuali yang sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran atau Sungah nah hukum asal muamalah segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau Sunah ini yang menjadi dasar bagaimana transaksi itu dikatakan halal atau haram lalu apa saja yang menjadi larangan yaitu disini cukup populer dengan singkatan maghrib duha yaitu masyid gororiba zalim halal dan haram nah bagaimana ketentuan-ketentuannya mari kita lihat baik maisir yang pertama menurut bahasa itu merupakan judi dimasa jahiliah yang dimana setiap permainan itu menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban dari pihak lain akibat sebuah permainan yang dilakukan bersama nah unsur-unsur maisir itu apa saja yang pertama itu ada taruhan mukhataroh atau murohanah dimana artinya mengadu nasib kemudian pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib tidak ada niat lain kecuali mendapatkan uang dari pertaruhan tersebut atau peraduan pengaduan apa mengadu nasib tersebut nah kemudian pemenang itu mengambil hak orang lain yang kalah atau zero sum game dan harta yang dipertaruhkan itu bukan dari pihak lain tetapi dari pengorbanan yang dilakukan dari setiap pemain dalam permainan tersebut kemudian ketentuan hukum larangan larangan maisir itu dicantumkan dalam surat al-maidah ayat 90 dimana disitu disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar berjudi kemudian mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan maka jauhlah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan baik selanjutnya resiko dan spekulasi itu cukup erat hubungannya dengan maisir perlu dipahami bersama bahwa resiko itu selalu melekat dalam setiap kegiatan investasi atau bisnis nah jenis-jenis resiko yang akan dihadapi oleh setiap investor atau pelaku bisnis yaitu jenisnya yang pertama ada yang dapat diabaikan kemudian tidak dapat dihindarkan dan tidak diinginkan dengan sengaja nah hal ini perlu diperhatikan bahwa ini pasti akan berhadapan dengan apa kegiatan bisnis dan kegiatan investasi nantinya kemudian yang kedua resiko itu tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan dan adalah spekulasi resiko yang mengandung spekulasi dan taruh dan ada taruhannya seperti maisir atau judi nah karakteristik spekulasi itu seperti apa seperti menjual barang yang belum dimiliki kemudian transaksi melakukan transaksi hanya sebagai bentuk formalitas menciptakan permintaan permintaan palsu atau manipulasi kemudian tidak ada pertimbangan dalam transaksi transaksi investasinya kemudian ada unsur taruhan dalam mengadu nasib nah maisir ini nantinya akan berpengaruh berdampak pada kegiatan ibadah kita seperti zolat zikir dan lain sebagainya kemudian tentang goror mengenai goror goror itu adalah ketidakjelasan dalam objek barangnya keadaan barangnya kuantitas dan harganya bisa juga mengenai tentang masa penyerahan barangnya yang ketika sudah dibayar tapi waktu penyerahannya itu masih tidak diketahui gak jelas jadi goror itu ketidakjelasan kemudian sejarah goror di zaman nabi itu sudah pernah terjadi ketika itu nabi Muhammad s.a.w. menjumpai orang-orang yang menjual buah-buahan yang masih ada di pohon dan kondisinya masih muda belum layak untuk dijual nah terjadilah akad antara penjual dan pembeli kemudian terjadi musibah yang tidak terduga-duga dimana buah-buahannya itu rusak maka terjadilah pertengkaran antara penjual dan pembeli itu tadi maka dari itu larangan goror ini sendiri adalah bentuk kasih sayang Allah s.w.t untuk melindungi kita umat manusia sendiri untuk menghindarkan dari konflik-konflik yang nantinya beresiko terjadi contoh-contoh goror misalkan goror kualitas disini seperti penjual menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya padahal kita tidak tahu nanti kalau sudah lahir bentuk anak sapinya seperti apa apakah saya hacat-cat atau bagaimana kemudian goror kuantitas seperti kasus hijon nah ini banyak terjadi di wilayah kita juga ya dimana misalkan saya membeli pohon mangga maksud saya membeli buah mangga di pohonnya berapapun jumlahnya nanti itu adalah hak saya padahal kita belum tahu apakah mangga itu berbuah atau tidak jangan-jangan hanya berbuah satu saja nah itu ketidakjelasan kuantitas kemudian goror dalam waktu penyerahan seperti menjual barang-barang yang hilang atau barang-barang apa yang dalam perjalanannya itu tidak jelas kapan sampainya seperti itu kemudian baik selanjutnya pembahasannya mengenai riba dimana riba itu tidak hanya dilarang dalam agama islam saja namun agama-agama samawi itu juga mengarang adanya praktek riba jadi riba itu apa kita lihat di sini riba kalau dalam bahasa Arab itu berarti bertambah jadi segala sesuatu yang bertambah itu dinamakan dengan riba nah menurut istilah dari riba itu sendiri maka definisinya adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau dikenal dengan riba atau menambah takaran saat melakukan tukar-menukar enam komoditas jenis benda riba yaitu emas, perak, gendom, syair, kurma, dan garam dimana dengan jenis yang sama atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan yang dilakukan dengan tidak tunai dimana ini disebut dengan riba baik oke agar lebih jelas agar lebih jelas maka kita lihat dulu nih hukum ribanya hukum riba bisa dilihat pada surat al-baqoroh ayat 278 dimana disitu disampaikan dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dikumut jika kamu memang orang-orang yang beriman kemudian Allah juga mengancam memarangi orang yang tidak mematuhi perintahnya untuk meninggalkan riba disampaikan pada surat al-baqoroh ayat 279 maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan dari sisa riba maka ketauhilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memarangimu kemudian Rasulullah salallahu alaihi wassalam mengutuk orang yang makan harta riba yang memberiknya riba kemudian penulisnya kedua saksinya semua itu sama-sama berdosa jadi bukan hanya pemakan riba saja tapi para pelaku riba itu unsur-unsurnya yang di sekelilingnya juga sama-sama berdosa nah proses perlarangan riba itu ada empat tahapan sama seperti larangan minum kamar nah ini tahapan pertama yaitu dimana disitu perintah dari Allah adalah sekedar mengingatkan manusia bahwa riba itu tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara maupun mengurangi kekayaan jadi hal yang sia-sia riba itu adalah hal yang sia-sia kemudian tahap kedua disampaikan pada surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 dimana perintah kedua dari pelarangan riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dimana Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yang memakan riba jadi baru ada ancaman di tahapan yang kedua kemudian tahapan ketiga di Quran surat Al-Inron ayat 130 dimana peraturan awal bagi kaum muslimin untuk melarang riba sifat umum pengharaman riba berkaitan dengan tambahan yang berlipat ganda jadi disini ada penjelasan lebih rinci mengenai riba yang dilarang yaitu melipat gandakan barang atau pinjaman kemudian tahapan keempat itu Al-Baqoro ayat 275 sampai 281 dimana Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari transaksi riba atau pinjaman pinjaman yang dilakukan kemudian disini jenis-jenis riba yaitu jenis riba pada utang piutang itu ada dua yaitu riba aljahiliah dan riba court kemudian riba pada kelompok jual-beli terdiri dari dua juga riba nasiah dan riba padal nah ini akan menjadi tugas ya nanti ya kalian silahkan isi absensi kemudian silahkan dijawab pertanyaan yang berkaitan dengan jenis riba ini selanjutnya adalah zolim atau zoom dimana menurut bahasa berarti transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain disini jelas disampaikan larangannya bahwa wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zolim atas diriku dan juga telah aku haramkan kezoliman sesama kalian maka janganlah kalian saling berbuat zolim lalu apa saja contohnya perbuatan zolim yaitu seperti kegiatan memonopoli kemudian korupsi penipuan dan lain sebagainya jadi zolim itu perbuatan yang mengambil hak orang lain tidak menempatkan sesuatu pada yang seharusnya yang diperintahkan orang-orang kemudian baik selanjutnya membahasannya mengenai halal dan haram ini dibahas yang haram dulu secara etimologis itu memiliki haram itu diambil dari al-hurmah yang memiliki arti sesuatu yang tidak boleh dilanggar dimana haram dan syariat islam itu mempunyai ciri menyeluruh dan terus menerus nah dimana Allah sudah memperingatkan umatnya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya seperti yang disampaikan pada al-baqoroh ayat 168 dimana hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu selanjutnya harta haram itu dibagi menjadi dua oleh para ulama yang pertama haram zatnya yang kedua adalah haram karena sebab luarnya jadi haram zatnya yang terkandung pada zatnya kemudian haram karena sebab luarnya bagaimana cara mendapatkannya nah selanjutnya oke sudah selesai ternyata jadi bagaimana yang halal nah yang halal adalah yang tidak dilarang yang tidak haram larangannya apa saja yaitu seperti tadi maghrib duha kemudian dari segi zatnya dan cara mendapatkannya setelah ini saya harap mahasiswa MHU bisa menerapkannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan haji dan umroh baik secara ibadah maupun kegiatan muamalahnya nanti cukup sekian jangan lupa untuk absensi karena pertemuannya dua jangan sampai skip absen dan silakan dawa pertanyaan yang ada di dalamnya sebagai nilai harian kalian terima kasih sampai berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati